sudah setengah jalan kayaknya ini dapetnya seperti itu ya ini harus kenal semua ini perinannya om ini dimarahi konsumen nanti sudah pernah om dimarahi konsumen ini ya ini ke punya ini om oke ini kertas DTF nya ya ini kertas DTF guys ini sebenarnya kertasnya ukuran A3 kemudian dipotong dua oleh om ini karena printer om ini cuma muat kertas A4 gitu om ya nah kira-kira begitu dan proses print itu menggunakan aplikasi di akrolip katanya akrolip tapi ini misalnya partner rib nah segitulah ini om ini aslinya jadi mana om kulonnya kulonnya mana om wah jauh ya om ya bro seperti itu selamat menikmati nah ini Om ini lagi lagi apa ini Om ini lagi konsistim Om ini lagi lagi baca kata kalau di para print digital ini ripping ini naik terus naik ngeripnya ini walaupun printer tetap kelasnya kelas di musik manduk ngopi Om iya Om ayo ngopi dulu kita jadi Om ini profesinya sebagai pengusaha aparel terbesar di Lubulinggau malam ini kita dikasih kesempatan satu jam untuk mereview sablon baju DTF apa itu DTF coba digugel aja direct transfer film direct transfer film ya jadi gimana kalau merasanya jadi pos aparel kawas masuk gitu sementara kita menunggu piping ini kita sudah mulai ya jadi butuh waktu satu sampai berapa menit ya Om nah ini udah mulai kita pakai yang tadi biar gak leber di filmnya jadi sesuai dengan resolusi ya sudah mulai jadi proses brandnya mulai dari tinta warna kemudian ditimpa oleh tinta putih hitung ya ini saya juga belum pernah coba ini jadi ini berdana malam ini untung ada Om ini yang baik hati dan tidak sombong mau mengajari ya kan lama kayaknya Om berarti biar pelangganya puas Om gak capek kerja terus kalau gak kerja gak makan kita Om gak bisa diperas kita Om iya ya gak bisa ngopi ya gak bisa bayar rumah kita Om ngomong-ngomong sudah punya keluarga Om untuk sementara belum sementara waktu sementara ya sejam dua jam ini belum ya oh gitu tapi rencana ke depan insya Allah mudah-mudahan kalau di mundur datar pengen ya lagi maksudnya ini nanti tidak kita sensor ini ini prosesnya lumayan panjang nih guys sekitar selembar itu tiga menit ada ya ada ya tiga menit nah Om ngomong-ngomong sambil menunggu perinan itu sedikit berbagi cerita Om mengenai percetakan begitu Om kenapa kerja percetakan Om alasannya cuma satu saya belum kerja sudah dikasih duit begitu itu aja Om maksudnya ada DP dari konsumen ya kira-kira begitu Om oh gitu kalau enggak ada DP enggak semangat saya enggak bisa kerja kalau kita sedikit gitu berapa persen biasanya DP kalau percetakan ini Om kalau percetakan itu minimal ya 50% banyak berarti itulah yang alasan buat saya bertahan di dunia yang lain sudah berapa lama bertahan ini Om baru 4 bulan Om serius 10 tahun ada ya sudah lupa ya saking lamanya gitu bagi teman-teman yang nonton channel ini ini sistem sablon DTF ini kalau saya bilang recommended ya untuk biaya produksinya rendah satu kedua kita pakai printer yang biasa kayak L1800 L800 L1300 kita udah bisa produksi jadi bagi teman-teman yang pengen mulai usaha retail custom untuk kaos itu recommended ini kalau modalnya gimana Om paling murah lah pokoknya bisa kita produksi kalau kita bisa ngoperasikan komputer itu kita bisa berpada bongong di rumah ini bisa di rumah kan iya ini harus punya toko harus sewa toko plan sekarang itu di rumah dalam kamar kita lihat hasilnya nah ini tinta putihnya putihnya agak samar ya tapi itu ada putihnya sudah setengah jalan kayaknya ini file aslinya begini jadi harus di PNG support ya support di PNG ini keterangan datanya ini keterangan image ukuran resolusi RGB ya yang sekarang RGB kayaknya ini ini hasilnya mirror ini harus mirror ya ini namanya pad film kalau nggak mirror di bajunya mirror ya gitu ya corona ini kaos mungkin banyak aja kayaknya bayu raja om sekarang itu yang penting tiap pagi kita harus keluar rumah pasang dengan prihati kita harus cari nafkah harus cari duit yang halal yang kita harus baik keluar dari rumah pagi pagi sampai sore ini sudah malam om malam ya ini masih sore ini kalau kita ngasih anak istri yang haram sama ada kita ngasih nyuapin api neraka kalau punya istri tapi ya kalau yang punya istri punya anak menurut saya belum tapi saya berikutnya alal kayaknya om sudah banyak pengalaman ini saya sering sedikit tentang usaha yang lancar gitu yang tidak lancar untuk situasi kita dihidup di Indonesia sekarang ya harus teknologi yang terbarukan harus upgrade harus update sekarang tingkatkan pemasaran kita gak ketinggalan promosi kalau kita gak ngikut itu ya kita kalah ya kalah kita di pasaran kalah jadi kita harus ikut perkembangan zaman itu wajib kita ikuti contohnya baju sablon baju ini ya contoh salah satunya ya salah satunya karena teknologi itu semakin ke depan kita harus dihadapkan di teknologi yang tambah canggih lebih canggih lagi ini saya dengar pertama dan satu-satunya di kota bulinggau ya sablon dtf ini sudah ada ada teman kita kawan kita tapi duluan sini ya yang penasarannya disini saya dulu yang penasarannya disini om juga kayaknya peningguldi juga kan kan om saya ini cuma wancara jadi itu kan jadi persaingan itu om soal persaingan itu sudah pasti terjadi di dalam dunia bisnis kita tidak bisa mengelah yang namanya persaingan persaingan sudah pasti terjadi masing-masing kita yang punya usaha harus siap harus punya strategi harus punya strategi jadi persaingan itu tidak bisa dihindari ya om ya tidak bisa dihindari itu sudah hukum alamnya seperti itu tidak bisa dihindari apapun jenis usahanya apapun jenis bisnisnya itu persaingan asap kan kalau bisa nih kalau bisa persaingan tapi kalau sudah di tingkat provinsi itu sudah pasti tidak sehat persaingan kota besar ya kota besar tapi kalau di kota kecil seperti di kota Lubulinggau ini ya kalau bisa harus kompak bagi yang pegiat usaha kan harus kompak harga jualnya kalau tidak kompak juga tidak masalah karena memang sudah hukum alamnya seperti itu kira-kira begitu nah ini sudah hampir jadi burungnya sudah keluar om ini burungnya burungnya terbalik ya mirror ini kita tunggu sedikit lagi nah ini kaosnya guys kaosnya nanti yang akan kita kasih gambar gambar burung nah ini mesin pressnya ini sudah ada juga ini untuk kaos bagian belakang nanti kita saksikan ini contoh dari om om itu siapa namanya om Zahran ini baju Jepang ini pesanan ini baju penjual tanaman bumai tanaman ini baju ini apa ya raja singa singa king jadi wasa indesanya iya raja singa ini hampir selesai om ayo oke sudah gak sabar lagi ini jadi kita lihat dari luar toko om ini serba ada ini ini ada ada kaos topi ini ada casing ini yang tertarik dengan om om Zahran ada channel youtubenya ada facebooknya ada IGnya ada WA nya ya om ini akan terkenal ini seluruh Indonesia ini ini produknya bagus ini bisa santuan ini produknya semua ini kita ngopi dulu sudah ya oh sudah sudah ini dia kayak gini hasilnya ini putih di atas sebenarnya ini di print terbalik ini namanya plastik pad film untuk sablon DTF kita proses ya ini ini proses yang paling penting ini om ini fungsinya sebagai lem lem ya ini tepung ini kayak tepung tapi ada sih lem gitu ya dia lem untuk lem untuk pelengket pelengket dari gambar ke baju jadi tanpa ada tepung ini yang gak ada ini ya gambarnya gak gak nempel gak ada lemnya ini lemnya bikinan sendiri ini om ini kebetulan di dekat rumah itu ada yang jual tepung jadi jangan tapi jangan semarangan ya tepung terigu bukan ya ini namanya tepung tepung apa ya om tepung adesif tepung adesif gak ada mereknya ini jadi tepung ini gitu ya ditaruh aja apa digoyang goyang gitu ya bagusnya pakai musik om biar goyang annya mantap gitu harus harus kenal semua ini printannya om kalau gak kenal gagal nanti gitu ya dimarahi konsumen nanti sudah pernah om dimarahi konsumen sering ya sudah ini kali sudah badak ya saya marahi balik biasanya konsumen itu salah paham om akhirnya damai kan dan hubungannya makin erat ya jadi yang dimarahi cewek gitu ya biar ada kesan gitu ya lawannya banget omak bukan mak-mak ya jadi itu om ya jadi gitu aja wow mantap mantap ini ngecas gambarnya ini guys ini mantap ini kualitas kering ini belum dicetak belum ditempel aja udah bagus jadi guys ini sesudah di print didiamkan dulu sekitar 5 menit supaya tintanya agak kering kemudian disiram dengan tepung adesif ini seperti kata om tadi siram siram saya rata-ratanya tidak tidak rata tidak nempel apalagi tulisan ya nah ini sudah gitu sedikit berarti tepungnya ya om ya jadi untung banyak ini lipat-lipat ini untungnya jadi kalau untuk pemula ini sangat terkomunjir ya nah ini di hair dryer ini di hot gun ya hair dryer gak mampu gak bisa dia harus pakai hot gun hot gun ya pakai dryer itu gak bisa dia hot gun ini biasa untuk film ya kecah film sticker gitu fungsinya untuk melumer si powder itu fungsi untuk panas ini jadi biar biar tepungnya tadi lumer lumer dia kena panas ini tepung tadi lumer jadi nyatu dengan perinan iya iya itu fungsinya tepung itu jadi encer ya iya jadi lem lemnya rata iya iya ini gak boleh terlalu dekat juga ya iya rata-rata ya iya sedang aja pakai piling so good om nah ini butuh pengalaman nih om kalau sudah piling-pilingan nih iya kayaknya om ini sudah legend ini sudah iya harus ada piling so good kita berjaga yang jelas dulu banyak ini korban ya iya di awal yang namanya belajar itu butuh pengorbanan om ya iya sekarang sudah menikmati hasilnya aja jadi berakit-berakit ke hulu om berenang-renang ketepian nikmati proses nikmati prosesnya sabar ya om ya kadang yang instan di dunia ini kalau ketemu masalahnya itu jangan langsung dijual barang-barang saya lihat banyak kasus di facebook itu om kalau dia ketemu masalahnya dia dijualnya printer dijual langsung patah mesin prosesnya dijual patah semangat ya mesin katingnya dijual jadi om bisa kayak gitu kan dia cari solusinya sampai berhasil om ya iyalah jadi kita harus terus sampai berhasil ada tamu kita ini kalau capek berhenti dulu om kalau capek ngopi dulu ngopi dulu perlu capek ya ini sudah selesai guys nah itu mantap ya ini sudah sudah selesai tepung tadi berkilauan ini mesin pressnya kenapa kan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini belakang Terima kasih telah menonton 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 Sub indo by broth3rmax